Pernahkah Anda mendengar tentang pesugihan kandang bubra? Konon katanya, orang yang mengikuti pesugihan ini diwajibkan untuk melakukan renovasi alias menata atau membangun rumahnya setiap tahun sekali Syaratnya seperti itu Benarkah demikian? Bila Anda penasaran, boleh simak video ini sampai selesai karena secara khusus kali ini kita akan membahas seputar ilmu pesugihan kandang bubra Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe Semoga waktu yang Anda luangkan di sini bisa saya balas dengan wawasan yang bermanfaat Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel ini Perkenalkan saya Demi Sundari Saya ucapkan salam rayu untuk Anda Kembali soal kandang bubra atau pesugihan kandang bubra Ilmu pesugihan ini merupakan salah satu yang paling tersohor karena ciri khasnya yang sangat mudah dikenali yaitu pengamal ilmu pesugihan ini harus melakukan renovasi setiap tahun Sehingga banyak dari mereka yang menipu meskipun pemangnya sudah mewah sudah megah, tidak ada yang rusak Tetapi setiap tahun sekali selalu melakukan renovasi selalu diperbarui atau ditambah bagian baru Apakah ini artinya semua orang yang rajin renovasi itu pasti punya pesugihan? Tidak Namanya orang kan ya wajar bila ingin memperbaiki tempat tinggalnya Terlebih lagi, saat ini amalan kandang bubra ada yang sudah disempurnakan disederhanakan sedemikian rupa sehingga pengamalnya sama sekali tidak diwajibkan untuk melakukan renovasi apalagi secara rutin Amalan kandang bubra yang telah disempurnakan ini kemudian disebut sebagai ilmu pesugihan putih kandang bubra Nah, disebut putihnya ini bagaimana? Disebut pesugihan putih karena amalan ini tidak seperti pesugihan yang banyak Anda dengar dari media dan televisi Amalan kandang bubra yang sudah disempurnakan ini tidak ada pantangan tidak ada resiko dan tidak ada efek samping apapun Tidak ada unsur kemusyrikan karena murni merupakan amalan doa bukan memuja setan Lah, kalau tidak ada unsur kemujaan kenapa disebut pesugihan? Istilah pesugihan inilah yang perlu kita luruskan dulu Karena istilah pesugihan itu berasal dari kata sugi yang dalam bahasa Jawa artinya kaya Pesugihan artinya adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan kaya termasuk pekerjaan kita keterambilan kita amalan kita kerja keras kita Itulah kenapa disebut pesugihan putih karena amalan ini bertujuan atau berhasil agar rezeki kita dilancarkan Kata putihnya sendiri disematkan karena dewasa ini kata pesugihan sudah semakin berkonotasi negatif Dikiranya semua pesugihan itu persislah dengan apa yang kita lihat di film-film horror tahun 80an Padahal tidak Istilah pesugihan itu merupakan istilah yang sangat-sangat umum dan tidak bisa dipergol rata atau dihakimi sepihak saja Sebagian dari Anda mungkin akan bertanya Lah, kalau tidak seperti yang di TV-TV lalu pesugihan ini uangnya datang dari mana? Rezeki? Ya sewajarnya datang dari usaha kita dari kerja keras kita dari pekerjaan sehari-hari kita Namanya amalan berfungsi sebagai pelancar saja pendukung ibarat suplemen yang kita minum agar badan senantiasa sehat Jelas tidak mungkin kalau kita berharap segepok uang datang sendiri Sampai di sini bagi Anda yang tertarik untuk mengamalkan kandang bubrah yang sudah disempurnakan bebas resiko bisa hubungi nomor kontak yang tertera di layar Sampaikan saja keinginan Anda untuk mendapatkan amalan ini atau boleh tanya-tanya dulu bila ada yang belum jelas saya sampaikan di sini Syaratnya mendapatkan amalan ini cukup nama dan tanggal lahir Anda saja biar bisa dibantu diselaraskan dulu amalannya Karena namanya mengamalkan suatu ilmu alangkah baiknya bila Anda bisa mendapatkan penginjasaan secara khusus dari pihak yang memberikan ilmu biar lebih berkah ke depannya Saya cukupkan sekian semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerasa, pencerahan, dan wawasan tersendiri Terima kasih telah menyaksikan dan salam rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!